Intro Sudah turun surat edaran Bupati Terkait penggunaan garam kebumen untuk ASN Jumlah ASN di kebumen sekitar 10.000 orang Misalkan satu orang satu tahun itu membutuhkan 4 kg garam Kita sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan itu Sangat membantu bagi kooperasi menyerap pasar garam di kebumen Perkenalkan nama saya Hardy Ono Saya sebagai Sekretaris Kooperasi Produsen Garam Mutiara Samudera Selatan Kabupaten Kebumen Usaha garam di kebumen dimulai pada bulan Maret 2018 Dengan masuknya pelatihan dari BP3 Tegal Mengenai produksi garam sistem tunnel Kemudian seiring dengan pelatihan itu Munculah kelompok-kelompok usaha garam rakyat Kugar di kebumen Dan sampai saat ini terus bertumbuh Sampai sekarang sekitar 38 kugar Menyebar di pantai seluruh kebumen Dari ujung timur sampai ujung barat Koperasi Mutiara Samudera Selatan Memiliki produksi domain yang paling utama adalah Garam konsumsi Kita sudah memiliki SNI, MD, dan halal Jadi sudah lengkap sesuai regulasi dari pemerintah Garam yang masuk SNI Syarat minimumnya adalah 94% kadar NACL Kemudian ujungnya minimum 30 ppm Itulah syarat mutlak untuk garam konsumsi Kita bergerak bersama antara kugar dengan koperasi Koperasi memiliki tugas untuk menyerap hasil produksi kugar Sementara kugar produksi Hasil produksi semua diserap oleh koperasi Dengan harga sesuai kesepakatan Kesepakatan awal adalah dengan harga Rp 1.500 Tetapi kugar juga tidak dilarang Untuk memasarkan sendiri ketika mereka mampu Yang terakhir sudah turun Surat edaran Bupati terkait penggunaan garam kebumen Untuk ASN Jumlah ASN di kebumen sekitar 10.000 orang Misalkan satu orang satu tahun itu Membutuhkan 4 kg garam Kita sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan itu Sangat membantu bagi koperasi Menyerap pasar garam di kebumen Alhamdulillah sekali Ini dari Kementerian Kelautan Perikanan Sudah membantu pertambah-pertambah garam Di wilayah pantai selatan Yang tadinya melayan Kalau musim hujan seperti ini Melayan kurang penghasilan Mereka masih bisa Ada hasil tambahan dari garam ini sendiri Jadinya garam ini Ini harga jualnya jauh lebih tinggi Kalau kot pengepul saja ini Per kilonya sudah 20.000 Ini untuk sepah Kalau kemas sendiri saya jual di sini Ini per 300 gram 15.000 Terus kalau yang pakai pewarna ini Per 250 gram 20.000 Oya kebumen putih resektur main Sampai jumpa di video selanjutnya